Tutorial Macul Halo teman-teman hari ini aku mau ngasih tahu sama teman-teman semua bagaimana caranya mencangkul lahan di daerah kami khususnya di dataran tinggi di kaki Gunung Cirema ya teman-teman ini manual saja ya teman-teman enggak pakai mesin karena ya kami itu enggak punya juga sih mesinnya Nah jadi inilah lahannya teman-teman udah kita garap udah kita cangkul teman-teman ini udah dapet segini udah mau selesai sih itu dan hari ini nih anginnya kenceng banget teman-teman mudah-mudahan ini musim kemarau nya jadi ya Yuk kita nah ini pupuknya teman-teman ini pupuk kandang kita kasih 40 karung yang ini 25 karung yang itu tuh yang di sini nih yuk kita lihat kesini Nah ini pupuknya yang kita udah fermentasi pakai M4 ini ada 15 karung kita mau percobaan teman-teman Nah jadi teman-teman ini lahan yang belum selesai kita garap tinggal kesininya aja nih teman-teman tuh tinggal yang ini setengah petak ya Nah ini rumputnya teman-teman yang dulu aku semprot pakai herbicida ternyata ini mati juga Tidak tadinya aku sudah khawatir karena ini rumputnya belum ada tanda-tanda sekitar satu minggu kurang ya sekitar lima harian lah ini rumputnya enggak ada belum ada tanda-tanda atau mau mati mau kering tapi sekarang ini sekitar berapa minggu ya ini sekitar dua mingguan lah dari penyemprotan ternyata ini rumputnya kering juga teman-teman Nah kalau rumput yang hijau hijau itu tuh itu emang rumputnya agak bandel aja nakal Nah jadi inilah teman-teman lahan yang kemarin kita semprot pakai herbicida dan baru sekarang kita garap tuh lihat teman-teman ini kenapa baru sekarang kita garap karena ya cuacanya di daerah kami tuh ya masih masih banyak curah hujan teman-teman Oh ya ini rencananya mau kita tanamin kentang ya mudah-mudahan ini cuacanya jadilah eh kemarau nya nah ini rumputnya rumputnya kita cabutin aja biar gampang aja gitu mengolah lahannya Yuk kita langsung aja ke tutorial maculnya teman-teman nah ini dia paculnya nih ini pacul di daerah kami tuh seperti ini ya eh apa sih gagangnya tuh sekitar berapa senti ya ini sekitar 60 cm bagian deh pendek dan mode paculnya kayak gini yuk langsung saja kita mulai ke tutorial maculnya selamat menikmati 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 setelah kita bikin lubangnya seperti ini teman-teman kita tinggal masukin rumput yang ada disini kita masukin ke lubang yang telah kita sediain kemudian kita kubur nah jadi begitulah kira-kira cara mencangkulnya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah jadi seperti itulah kira-kira tutorial macul di daerah kami ya teman-teman ini rumput-rumput yang ada disini tuh kita masukin ini kan udah bersih nih teman-teman kita udah tarik rumputnya kita kubur disini kemudian kita tarik tanah yang ada disini kesini teman-teman kita kubur rumputnya nah terus rumput yang ada disini kita masukin lagi nah ini kita lubangin dulu kemudian kita masukin lagi rumputnya dari yang dari sini ke sini nah lakukan terus menerus seperti itu sampai selesai ya teman-teman selamat menikmati 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 jadi itulah tutorial macul di daerah kami ya teman-teman jadi seperti itulah caranya ini kita manual aja kalau ya barangkali kalau ada yang mau donasi alat-alat pertanian silahkan dia ditunggu siap-siap menerimanya biar enggak manual kayak gini lagi biar cepat proses pengerjaannya ya ini pohon pisangnya sampai tumbang kayak gini teman-teman roboh ini bukan karena angin ya tapi ini karena salam dari binjai hahaha masu-masu banget teman-teman ini orang sini tuh nggak perlu nge-gym ataupun fitness ya teman-teman ini dengan kita mencangkul aja nih kita badan kita udah bagus udah berotot ya karena kerjaan kita tuh ya seperti ini teman-teman mencangkul di kebun ya jadi untuk video pengolahan lahan atau tutorial yang mencangkulnya sampai disini aja dulu aku mau selesaiin dulu ini sedikit lagi jadi nantikan aja untuk video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku tak apa yang akan datanggir dan aku tak apa yang akan datanggir Terima kasih telah menonton!